Terima kasih telah menonton! Ada kisah cintanya, ada sedikit komedinya. Anak-anak muda tahun 1947 itu sudah melakukan hal-hal yang heroik. Si Gid selalu memikirkannya asih. Pada saat tahun 1947 itu berkomunikasi sesusah ini ya. Di sini dia berusaha untuk mengipaskan si Gid yang mau memperjuangkan Indonesia. Ini periodik peace yang sangat-sangat ngebanggain. Saya adalah salah satu kadet yang paling jujur daripada yang lain. Berkat film ini, kita tuh ada banyak kebiasaan yang akan terbawa sampai sekarang. Itu bagaimana kita berjuang, apa arti setia kawan. Itu gue dapat di film ini gitu. Saya justru mempercayakan ini pada kalian, karena ini tanggung jawab yang besar. Untuk membuat para kadet ini memiliki mental dan juga strategi perang lebih mumpuni. Ketika dikasih naskahnya, the first things pada saya yang ngomong, don't imagine a war movie. Makna itu coba di-translate sama saya lewat gambar. Kita membangun pesawat. Pesawat itu ada 12. Pesawat yang gak bakal lo temuin sekarang-sekarang ini, di tahun 1947 ada di situ pesawatnya. Ada tiga hanggar besar kita bangun. I love the set. Indah banget nih gambar. Kawan-kawan di Spenawi itu selalu mendampingi kami setiap hari. Mudah-mudahan film ini bisa dinikmati oleh banyak orang di Indonesia. Dan juga bisa bawa nama baik untuk Indonesia di kansang internasional. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.